Selamat Allah yang dikasih Kristus, hari ini kita kembali disapa oleh Tuhan lewat kita pertama Raja-Raja dan juga penginjil Markus. Yesus hari ini menegur dengan keras orang-orang farisi dengan kata-kata orang-orang munafik. Mengapa? Karena orang-orang farisi mengkritik bagaimana murid-murid Yesus makan dengan tangan yang tidak dibasuh terlebih dahulu. Bagi Yesus yang bersifat fisik adalah nomor dua. Yang pertama-tama penting bagi Yesus adalah bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati dan bukan menjalankan perintah manusia yang kadang tidak sempurna. Maka Yesus mengendaki kita juga hari ini menghormati ayah kita, ibu kita sendiri. Bagaimanapun tidak sempurnanya ayah dan ibu kita, papa dan mama kita, kita tetap harus menghormati mereka. Kita harus belajar agar kita suatu saat juga menjadi ayah dan ibu yang lebih bijaksana. Dan itulah yang diungkapkan oleh Salomo dalam doanya. Ia mohon kepada Tuhan agar Allah Yahweh mendengarkan doa permohonannya. Maka semoga hari ini kita juga mampu berdoa seperti Salomo. Memohon dengan tulus hati agar kita menjadi anak yang berbakti pada orang tua, tidak melupakan mereka. Dan mari kita juga berusaha agar suatu saat nanti kita menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang penuh kasih bagi anak, dan juga orang tua yang punya rasa takut akan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati hari Anda.